Akhirnya tadi Kak Jus bilang capek pikiran tenaga untuk mengawal kasus ini gitu, bahkan infonya juga kan Jus sampai, Raffi Ahmad sampai membayarin angsuran itu, bener gak sih Kak Jus? Ya kemarin sih kebetulan kita ketemu di acara, terus kan saya ditanya, jadi saya jawab, terus ya kita bercanda-bercanda lah gitu ya, di acara itu juga. Terus Raffi ada ngomong, katanya, aku bantuin deh kamu jelas, aku pasien liat kamu, aku bantuin satu bulan angsuran gitu, tapi ya gak tau mudah-mudahan ya bener atau enggak ya, saya sih ya aminin aja gitu. Artinya ada-ada omongan dan niat untuk bantu aja sendiri ya? Ya saya sih bersyukur banget ya, kalau ya dibantu temen, bersyukur aja. Itu angsuran untuk yang rumah atau mobil? Saya angsurannya rumah, gak ada angsuran mobil. Emang di KPR itu berapa rumahnya? Yang di KPR itu apa rumah? Atau satu atau dua? Jadi loh, sebenarnya saya tuh gak mau fokus sama masalah lain di luar masalah perkara ini gitu, saya pengennya bisa cepat selesai, biar saya juga bisa nyelesain masalah yang lain. Karena perkara ini tuh berlarut-larut, jadi bikin masalah lain gitu. Sekarang ada masalah ini, nanti ke depannya apa kan kita gak tau gitu. Jadi saya sebagai perempuan, saya sebagai seorang yang saya cuma memohon, saya cuma bisa optimis, keadilan di negeri ini bisa segera ditegalkan, bisa dirasakan ya. Karena bukit bukit saya buat, saya yakin, ketika saya benar, saya gak takut. Ketika saya jujur, saya akan terus melangkah. Gitu aja sih. Kalau capek ya, capek ya. Saya nelangsa ya, saya benar-benar gobrok ya. Tapi, di mana di sini saya juga mau kasih pelajaran buat orang-orang. Biar gak gampang mempermainkan hukum, biar gak terjadi sama orang-orang lain. Biarlah pengalaman saya ini, saya rasakan bagi pelajaran juga buat orang-orang, supaya gak terjadi pada orang lain gitu. Oke. Benar sih, sampai naik taksi online dan maka dua. Ya, ya benar ya. Maksudnya, balik lagi ya, saya pengennya saya fokus aja nih ke perkara ini. Biarlah hal-hal itu, hal-hal yang personal, biarlah menjadi pengalaman hidup saya aja gitu. Saya tetap syukuri, saya jalani, saya jalanin dengan lapang dada, saya jalani dengan ikhlas. Prosesnya, saya tetap berdoa sama Tuhan. Semoga Tuhan kasih jalan yang terbaik buat saya dan suami dan kesehukum kami, agar bisa menyelesaikan masalah haji dengan baik dan cepat. Mungkin maksudnya apa, madulan Pak Buda Dita? Ini, Jessica. Bukan efeksi orang-orang ini, apa dampaknya begitu ya? Halif lagi yang tadi berseolah, itu personal. Jadi mungkin begini, kesimpulan ya terakhir ya, saya sampaikan. Apapun yang disampaikan Bu Jessica, pasti ada impact-nya berkaitan dengan perkara, kan begitu. Oleh karena ya kenapa Bu Jessica dan Pak Vincent mencari keadilan? Ya tujuannya itu kembali lagi. Kalau ngomong impact-nya, impact kan begitu. Tetapi ya kita tetap menghargai, kan begitu. Prosedur hukum tetap kita akan kawal. Dan satu yang akan tetap kita laksanakan ya, terkait laporan, bugatan mereka, kita sama-sama. Kan begitu, ayo sama-sama, kaedah hukum ini dihargai. Dari pihak lawan hadir secara langsung, lain saya hadir secara langsung. Itu saja, jadi begitu teman-teman. Terima kasih ya.